Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski tujuan dari mekanisme fiskal ini adalah untuk mengurangi konsumsi rokok dengan menaikkan harga, fenomena yang terjadi justru adalah perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah, downgrading. Sehingga, meskipun ada ketidakpastian mengenai tarif cukai rokok tahun depan, Mirwala menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa fungsi utama cukai tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengaturan konsumsi rokok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!